Oke, jadi gue akan nge-review komik lagi berjumlah 2 volume berjudul Bluepobia. Komik ini diterbitkan oleh MNC dengan 2 volume dibuat oleh Eri Tsuruyoshi. Ini dia penampakan posternya. Kalau dilihat dari posternya sih, gue ngiranya ini komik Skyfire ya. Karena gue pikir awalnya ini manusia dengan tulang robot. Tapi setelah gue baca, ini bukan robot. Melainkan sebuah penyakit yang disebut sebagai Bluepobia. Lalu Bluepobia itu apa dan ceritanya seperti apa? Gue jelasin sinopsisnya tentang... Eh, mungkin kondisinya dulu ya. Kondisinya ini jadi kayak bumi sedang mengalami apa ya istilahnya... Ya masa depan sih, Skyfire juga intinya. Cuman manusia mencari cara gimana caranya untuk mengganti pembangkit listrik tenaga nuklir. Yaitu dengan menggunakan pasien-pasien Bluepobia. Jadi manusia itu menemukan suatu elemen pengganti bernama batu safir laut atau batu mineral. Nah, batu ini bisa disuntikan ke manusia. Setelah itu manusia akan menjadi Bluepobia. Dan setelah manusia menjadi Bluepobia, tulangnya bisa menjadi bahan bakar untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga nuklir tadi. Jadi intinya manusia harus dikorbankan untuk menjadi bahan bakar kehidupan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Dan cara ini masih ilegal. Jadi ini cara yang gak dibenarkan lah. Cuman banyak penelitian yang melakukan hal ini secara diam-diam. Ya kurang lebih seperti itu. Dan pemeran utama disini adalah dua orang ini. Yaitu perempuan ini dan si Kai, pemeran utamanya. Nah, sinopsis sendiri kita gak tahu tentang apapun. Pokoknya kita langsung disuguhkan soal Kai yang tiba-tiba terbangun dari laboratorium. Dia lupa ingatan, dia gak ingat siapa, dia gak ingat si perempuan ini. Sampai akhirnya dia tahu kalau nyawa dia terancam. Jadi dia nyari cara gimana supaya bisa keluar dari lab dan tidak terjangkit Bluepobia. Seperti itu kurang lebih sinopsis awalnya. Jadi di awal kayak, ini gimana dia? Lupa ingatan. Dia terkapar di rumah sakit dan tiba-tiba ditolong sama si perempuan ini. Nah, jadi kurang lebih sinopsis awalnya gitu. Dan untuk ceritanya sendiri menurut gue agak kurang ya. Mungkin gue kurang suka sih sama seri-seri singkat kayak gitu. Karena seri-seri singkat itu kurang banyak yang bisa memuaskan gue ya. Karena kalau seri singkat itu development karakternya gak kurang. Development ceritanya kurang. Dan itu pula yang terjadi di sini. Jadi kita gak tahu soal apa-apa soal Bluepobia. Tiba-tiba kita langsung disuguhkan dua orang yang mencoba melarikan diri. Kayak kesannya, ini tempat serem banget nih. Ampe gue harus lari. Dan setelah gue baca, ampe dosa ya emang tempat ini serem. Cuman gak seserem yang gue pikirin. Karena isinya bukan zombie atau apapun. Isinya kebanyakan juga manusia biasa. Dan mereka yang punya penyakit Bluepobia malah seharusnya bisa melawan dengan mudah gitu. Tapi kenapa dia malah kayak kepanikan sendiri. Jadi ya untuk cerita, kurang lah. Isinya cuman paranoid mereka berdua soal kabur dari laboratorium ini. Dan gak sesusah itu cara kabur ya gitu loh. Dan untuk artnya sendiri bisa dilihat. Jadi untuk artnya art normal ya. Kayak sonen-senen biasa. Gue lupa nih demografinya apa. Nah cuman art untuk musuhnya itu seperti dikerengin gitu. Kayak di, bukan diarsir sih. Ya pokoknya dikerengin gitu lah. Nah musuhnya itu tengkorak yang udah jadi Bluepobia. Ini harusnya nih, ini udah tahap akhir. Kalau misalnya dia mati. Nah jasadnya dia ini yang udah biru kayak gini. Itu bisa jadi bahan bakar. Dan kalau misalnya ini komik gue warna ini warnanya biru ya. Bukan hitam. Kurang lebih seperti itu. Untuk artnya oke banget. Horror, creepy, tengkorak. Ya abnormal kayak gitu-gitu. Gue suka banget. Cuma konsep pelarian. Pelarian mereka berdua dari laboratorium aja yang gue kurang suka. Udah gitu di volume 2. Bukannya nyelesain masalah. Tapi malah banyak banget. Karakter baru bermunculan kayak gitu. Karakter yang tiba-tiba. Gak tiba-tiba muncul. Cuman kehadiran dia malah. Kayak nambah cerita baru. Malah jadi kayak kurang gitu. Ya intinya untuk komik ini neret gue pribadi sih 2 dari 5 ya. Karena gue kurang suka ceritanya. Gue suka banget artnya. Suka banget. Gak banget sih tapi suka gue artnya. Ini bagus. Ini artnya bagus. Cuman menurut gue ceritanya gak dapet. Karakternya gak dapet. Bukan karakter dari segi art. Karakter development karakternya kurang. Jadi masih banyak banget yang harus dibenahin sih. Dan ini tampak di volume 2. Jadi ya ceritanya habis udah gitu aja. Dan abis dengan cara konyol ya. Gue bakal spoiler endingnya. Jadi kayak dia susah payah mati-matian buat keluar. Ujung-ujungnya pas bisa keluar dia malah milih mati di tempat. Itu kayak aneh buat menurut gue. Ya yaudahlah. Ya red gue 2 dari 5. Buat kalian yang mau beli komik. Bisa kunjungin instagram dapuk underscore wibu ya. Disana tersedia komik-komik ready. Bisa dilihat, bisa dicek. Pembelian bisa melalui marketplace. Tokpat atau Shopee keduanya sudah geras ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Terima kasih. Sampai jumpa di review komik selanjutnya ya. Dadah. Oh betul ini komiknya udah laku ya. Sampai jumpa di review komik selanjutnya.